Halo, balik lagi di Noya NJV Sync seperti biasa nih mau review ya ada paket baru datang nih real ya pastinya real lah dan pastinya real vintage ya ini bungkusnya plastik doang ya beda sama yang kemarin-kemarin kan biasanya dari dus tuh plastik ya gapapa deh tapi plastik tuh enak ya kalau bukanya itu gampang lah gitu cuman lebih rawan ya kalau ada pengiripan ya kita buka aja lah oh iya ini udah lumayan ya selang tiga hari ya Noya nggak upload lagi ya baru ini lagi upload lagi karena apa ya stok realnya ya edit apa editinnya edit stok realnya gitu mulai menipis untuk di review jadi ya di jeda ya di jeda dulu ya biasanya kan dua hari sekali tuh kemarin tuh tiga hari mohon naf ya oke ini real apa ya kita buka deh real apa ini 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 realnya real gede ya real gede deh seperti biasa Noya kebanyakan real gede ya jarang banget real kecil cuman ada juga sih beberapa real kecil ya kemarin kemarin mungkin yang belum lihat boleh dicari deh ada kok real kecilnya nggak real besar doang gitu kalau di Noya itu tapi yang jelas made in Japan ya walaupun ada beberapa juga yang bukan made in Japan ya oke ini bungkusnya tebal banget ya oke udah kelihatkan gede banget ya eh kita lihat deh packingnya ini kenapa Noya hati-hati karena ini mau dipakai lagi ya buat dikirim ke Indonesia eh apa ini tuh bubble webnya oke ini dia realnya dari dari Daiwa ya oke ini gede banget ya dari Daiwa Daiwa apakah ini ini dari Daiwa seri million power ya million power ST5000RD ya oke kita lihat dulu desainnya ya untuk body masih cakep banget ya catnya juga masih cakep tipis-tipis lah goresnya tipis-tipis ya oke kayak gini desainnya ya warna hitam ya warna full black ada aksen silver ini ya silver tulisan Daiwa juga silver silver ST9000RD-nya warna hitam ya ada merah dikit red drag system oke ini dragnya itu dibawah ya ini purchase kayak million max SS9000RD ya purchase banget terus purchase juga sama amberjack yang tipe 9000EX yang H ya yang H tipe karena kenapa purchase karena disini ada tuas untuk mengaktifkan dan menonaktifkan dragnya ya jadi bisa pakai drag bisa tanpa drag juga untuk dragnya di bawah ya posisi kencengin kenurinya di bawah ini masih ganteng banget ya ini berat juga kirenawaya tuh ringan ya kelihat dari foto di toko itu kelihat ringan ya ternyata berat juga ya oke untuk ukurannya ini 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 sama persis ya kayak Daiwa million max SS9000RD cuman ini kalau kayak amberjack itu lebih gede ini deh perbandingan dengan amberjack itu lebih gede ini ya lebih panjang ini lebih lebar ini ya kalau amberjack itu lebih kecil ya ini mirip banget ya sama SS9000RD kalau ini ST9000RD ya jadi dari Daiwa tuh banyak banget ya yang seri tipe drag bawah itu dari SS9000RD yang ini ST9000RD terus ada Spin Matic SS9000RD wah banyak juga cuman kalau yang Spin Matic nya belum dapet ya yang yang beda tipe kalau kemarin kan Spin Matic apa gitu lupa lagi mungkin boleh dilihat terus ada lagi yang Spin Matic yang warna coraknya itu warna merah ya itu belum dapet kayak udah ada apa bantalan buat ee.. senar ya ini bisa dicopot ini tuh bisa dicopot ya sebenernya kalau aslinya tuh gak ada ini deh aslinya tuh langsung spool ya cuman ini pake bantalan gini entah kenapa ya mungkin karena kapasitas senar ya kali ya gak perlu banyak kali ya atau bisa juga ini buat anti korosi sih oke juga ya oke ada tulisan Daiwa ya warna putih tulisannya lingkaran warna merah keren banget nih kirain spoolnya itu metal ya atau aluminium ternyata plastik ya beda sama yang lain ya sama Amber J atau Million Max itu dari aluminium ya kalau ini dari plastik ya oke untuk tampilan kiri seperti ini ya tampilan kanan sama persis gak ada perubahan yang gak beda itu ada di sini ya ada tuas ya yang tadi Noya jelasin ini buat pengatur drag ya bisa on bisa off apalagi ya untuk desainnya gini ya gokil sih ada yang jelas original Made in Japan ya ada tulisan Japan putusan Japan putusan Japan oke oh iya ini bedanya itu kalau sama Million Max itu di sebelah sininya lebih lebar ya kalau Million Max kalau ini lebih ramping ya lebih ramping ya oke lecetnya tipis banget ya lecet-lecet pemakaian ini gak ada lecet fatal ya oke apalagi ya kita lihat di sini di spoolnya ada gambar-gambar lucu ya ini gambar-gambar ada ikan kayak artefak gitu ya kayak jaman-jaman kuno gitu ada ikan ada kayak daun gitu keren sih banyak tulisan-tulis apa lukisan-lukisan kayak gini ya sama persis tuh oke Manufaktur by Daiwa ya oke kita coba suara drag seperti apa sih nawaya penasaran juga ya ini drag dalam keadaan on atau off ya oh ini udah dalam keadaan on ya suara dragnya kita dengar suara dragnya lucu ya jadi kalau jenis yang rare drag itu atau drag bawah itu bukan dari spool ya biasanya ada dari spoolnya ada jarum tuh kalau ini enggak ini dari bawah ya sorry bukan dari bawah dari dalamnya ya kliknya dari sini nih ada kayak apa ya kayak matahari gitu terus ada tuas itu ketika spool diputar itu nyantol ya kayak gitu beda sama yang di apa yang bukan drag bawah ya kalau yang bukan drag bawah itu biasanya di spoolnya udah pastilah ada apa ada jarum ya ini pasti enggak ada jarum tuh enggak ada jarum kan gitu gitu ya enggak ada jarum oke bentar tadi ada yang jatuh apa ya ada ring kayaknya ring buat penahan deh entah penahan dari mana ya ada yang jatuh oke kita masukin lagi ya sepertinya ini ring dari mana entah masukinnya jampang tinggal gini doang kencengin lagi ya gitu perbedaan drag bawah sama drag yang atas itu biasanya si suara clicker dragnya itu di bawah ya disini oke ini beratnya berat banget ya kita coba timbang berapa ya berapa gram ya coba timbang ya ini berat soalnya waduh sekilo parah banget ya ya paling 950an lah ya ini 1 kilo hampir 1 kilo karena ada benang ya mungkin benang ya berapa gram ini di 950 graman lah gila berat banget ya ternyata lebih berat milion power ini ya daripada milion max 9000 rd atau spinmatic yang kemarin itu ternyata berat ini ya ini kokoh banget gokil sih oke kita coba kapasitas benang kita lihat ya 10 diameternya 70 31 kapasitas benang ini nomor 8 ya nilon ya diangkat 310 nomor 10 250 nomor 12 210 nomor 14 190 16 170 18 140 20 125 oke ini namanya suka banget sih aksen-aksen kayak artifact gini keren sih pintagenya apa pintagenya tuh dapet banget ya kesan jadulnya tuh dapet banget oke tanpa besar-besar kita coba putarannya ya ini kayaknya gokil deh oh sebelum itu kita coba berlaginya kan ini udah aktif nih kencengin kencengin aktif enggak oke masih oke aktif kenceng banget ya kita longgarin oke untuk mematikan dragnya kita coba oke ngunci ternyata aktif ya dragnya tanpa masalah oke 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 kita coba putarannya deh wah gokil banget ini putarannya mulus banget sih ini Noe suka banget putarannya mulus banget cuman ini sayang banget berat banget serius pegel ya ini berat banget oke oke untuk candle kanan kiri ya jelas ada tulisan disini lay out live dan kanan kiri yang penasaran tuh bunyi klikernya seperti apa ya apakah sama sama Spinmatic atau Milion Max kita coba oh ini suara klikernya itu lebih sama ke cuman ke Daiwa Milion Max ya sumpah ini berat banget serius pegel sih ini barang gokil cuman minusnya kali berat ya berat doang sih ini kalau terus si Joran dipegang tuh berat deh minusnya hanya berat sih menurut Noe ini parah sih untuk maksimal drag pasti 20 kiloan ini hampir precis sama Milion Max ya pasti 20 kiloan jadi ini ya kita singkatnya ya karena video terlalu panjang ya ini dari seri Milion Power ST9000RD untuk drag drag bawah ya ada tuas mengaktifkan sama menonaktifkan drag untuk maksimal drag perkiraan 20 kiloan pasti 20 kiloan ya untuk candle kanan kiri ini ukuran gede banget ya ukuran ini ukuran bukan 9.000 ya setara 10.000 lebih deh kayaknya ini gede banget soalnya ini gokil deh pokoknya untuk body metal ya untuk spool kayaknya plastik deh entah karbon oke yang dah kanan kiri putaran gurih apalagi ya yang jelas made in japan ini cocok banget nih buat dasaran oke banget kukil banget oke mungkin segitu dulu ya dari real gahar ini yuk thank you banget yang udah nonton yang udah subscribe makasih banyak ya nanti kita lanjut di video-video real gokil lainnya oke ini pokoknya ini komennya ini gokil sih real ini milan power oke yuk thank you terima kasih